Ya menek apa ya mau ngambili bunga Ada ular gini Inilah tempat tinggal Ibulis Yati Yang waktu itu saya datangnya di pemakaman umum Beliau sedang mencari bunga Ya awal mula saya kaget ketika datang ke rumah Ibulis Yang tidak tampak seperti rumah pada umumnya Banyaknya puing-puing yang berserakan di depan rumahnya Saya mengingat waktu itu Ibulis pernah bercerita Tentang rumahnya yang ambruk Akibat gujuran air hujan dan angin yang cukup besar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman hari ini saya datang lagi ke tempat Ibulis Jadi di sore hari ini saya itu kejar-kejaran sama waktu ya Sebenernya bisa aja sih pagi-pagi Cuma di daerah saya ini lagi musim hujan ya Jadi hujannya itu gak menentu Campur angin yang bikin gimana ya Kemarin ke tempat pemakaman yang disana Di tempat Ibulis cari bunga Itu gak ada bulisnya Jadi gimana ya Akhirnya besoknya lagi nih Nah hari ini kebetulan Pas saya lagi agak senggang ya Langsung aja lah ke tempat Ibulis Dan Saya tadi udah sempet belanja-belanja Bawa kayak sepako gitu Dan bawa Pesenan teman-teman ya Banyak nih dari teman-teman yang kemarin nitipin buat Mbak Lis Jadi saya bawa uangnya dan saya belanja-belanja nih Ya Ini rumahnya Ini tampak depannya ya teman-teman Yang Bulis bilang katanya Ambruk gitu Ini jadi langsung aja kita masuk yuk Assalamualaikum Assalamualaikum Oh Simba Aduh Masih inget saya? Masih inget saya? Iya Masih? Mbak ini saya bawa Beras Beras Ini taruh dimana ya Mbak? Taruh sini saja lah Oh teman-teman Jadi Simba itu lagi masak air atau masak apa ini ya? Iya masak air Masak air ya Mbak? Sini Taruh sini Oh taruh masuk ya? Iya Ayo kita masuk Oh Aduh Oh disini Kita masuk Oh ini kamar Simba ya? Iya Assalamualaikum Assalamualaikum Masuk kamarnya apa-apa ini? Tidak apa-apa Ya udah taruh aja lah sini yang baik Iya Aduh Cope Mbak Tadi cari rumah Simba Saya tanya-tanya Iya Tanya-tanya 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 Gak liat kan rumahnya dimana Lah kan sebelahnya Iya sih Cuma kan bingung ya Lupa Kemarin ke makam Tapi Simba gak ada Hujan Saya ada Hujan sih Saya kesitu Oh Mungkin Mungkin Sudah pulang Sudah pulang ya Hehehe Saya kesitu Simba kesitu ya Malah Saya ambil Dunga Dunga Ini saya Simba doyan ngerokok ya Iya Saya bawa rokok juga Terima kasih Hehehe 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 Ini ada Ada snack Ada snack Ada snack Ada mie Kecap Minyak Pokoknya Semuanya Adalah Sabun-sabun Ini dipisahin Nanti Semua bau sabun Ya Mana Ini sabun Itu sabun Cuci Sabun mandi Sabun mandi Ada ya Camer rokok juga Teh Gula Iya Biar Ininya Enggak bau Ya Kita ke sini Nah ini Beras Saya pisah Karena berat juga Ya Hehehe Hehehe Oke Teman-teman Ini Penampakan Rumahnya Mbak Lisyati Iya Mbak Lisyati Hehehe Apa itu Mbak Mau ditaruh Di itu ya Di tempat ini ya Iya Iya Oke Kita taruh Satu Tidak Bisa Iya Mbak Itu lagi masak apa Simba Masak air Masak air Iya Untuk Menom Untuk minum Iya Jadi Simba Itu tadi Pas saya kesini Lagi masak air Teman-teman Dan Masaknya juga Pakai kayu Ya Mbak Iya Iya Ini ada TV Bener Ini rusak Oh ini rusak ya Kalau ada TV Tapi rusak Teman-teman Iya Terus saya Ongkosnya sudah Ongkosnya sudah 100 Oh Ongkos benerin ya Masak Nyalanya Nggak baik Nyalanya Nggak baik Oh maksudnya Sudah Dibenerin Iya Cuma Nyalan Cuma jelek Gitu ya Gambarnya ya Mbak Mbak Simba Katanya Ini ya Apa Dapat Bantuan dari Pemerintah Iya Ini atapnya 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 Sudah direnovasi Teman-teman Dapat dari Pemerintah Gitu ya Mbak Ya Alhamdulillah Syukurlah Jadi Udah Nggak Kehujanan Lagi ya Cuma Yang Dibelakang Saya Nggak Bisa Katanya Yang Kerja Itu Yang Kerja Katanya Nggak Bisa Solek Ongkosnya Nggak Cukup Ongkosnya Nggak Cukup Gitu Oke Kalau Saya Punya Uang Sih Gampang Jadi Mbak Banyak Nih Dari Teman-teman Saya Yang Nanyain Simba Mas Ini Saya Duduk Disini Nggak Apa Nggak 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 Tanya Teng Nggak Dispray Nih Mbak Jadi Teman-teman Saya Itu Banyak Pokoknya Dari Mana-mana Jauh-jauh Ada Yang Dari Taiwan Kerja Di Sana Ada Yang Dari Hongkong Cina Pokoknya Banyak Mbak Nanyain Mas Tolong Lihat Rumah Balis Terus Ada Juga Yang Nitip Uang Buat Simba Makanya Saya Kesini Mau Ngasih Itu Ya Titipan Titipan Mereka Buat Simba Kalian Saya Beli Itu Sembako Buat Simba Ya Beli Beli Berat Kan Gitu Ya Tadi Itu Anak Anak Ya Balis Ada Titipan HP Di Anak Ya Sampai Yang Motok Hur Tidak 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 Sampai Anak 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 Tanya Mau Apa Kamu Anak Kecil Bila Anak Anak Kecil jadi banyak anak-anak yang ngeledekin Simba Simba masuk HP gitu Iya terus nanti mamanya dipanggil nih balis ada di sini begitu tadi saya ke situ ya beli apa sih ya terus ih balis bisa ngasih apa sih anda ngerti iya tapi sih yang lihat banyak balis padanya yang lihat banyak itu mbak apa Simba kan lagi itu masak air gimana Ayo kesana yuk gimana lupa teman-teman simbanya gara-gara saya ini buat tidur Simba berarti ya Mbak ya Iya ya sama kucing iya kucingnya kemana Mbak ini kucing aja gitu lagi tidur satu Iya temen-temen ya Allah saya pengen beli pengen beli itu eh apa makanan kucing lupa enggak papa ya lupa Mbak saya kan kemarin janji ya Iya bawa itu ya enggak papa mau bawa makanan kucing Iya seperti ini ya masih ada apa sih pungkusan ini ya bener ya pokoknya kayak gini ya ya Insya Allah nanti ya mbak kalau ada waktu lagi saya main lagi ke sini ya bawainlah lupa teman-teman enggak papa ini masaknya di sini Simba iya abis gimana coba dilihat ini kalau udah gini udah bisa ngomong-ngomong masak Hai udon Hai itu kan kayu ya ya kasih ini kalau ada Oh ini potongan-potongan terus saya panggil abis saya ambilin saya bawa pulang ya saya kerasa kerasa waring kan kalau semuanya enak saya enggak kuat tuh nanti dikasih uang masih beras tuh kaji nih apa-apa Haji Masya Allah masih ponakannya masih ponakan Simba yang artinan enggak dikasihkan sama orang lain buat Simba gitu ya ini buat eh kalau enggak itu ya enggak istrinya ya juga kacini itu yang seni Hai mp kasihan dan berarti Simba setiap hari kadang tidur di rumah kadang dimakam gitu ya Iya enggak eh tadi tata saya enggak kemakam tadi hujan ya Iya terus anuksiin jemur-jemur terus hari ini yang kering sep anu kotaro waring tapi banyak dapat banyak udah banyak enggak cuma sakinikoh Hai nih hehehe dua waktu gawaring nih Oh iya Oh ini ya Iya ini tadi saya ambilin itu masih ada ini segini paling berapa kilo mbak tahu nanti ini ada dua kilo ya enggak ada iya teman-teman berat ini yang dua kilo ada nih mungkin segini aja enggak ada dua kilo enggak ada atau kilo enggak ada ini buat mandi Simba ya Iya teman-teman di sini gitu telah segini kacik Oh iya eh 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 ini buat mandi Simba di sini iya coba lihat sini teman-teman Hai ini tempat eh kamar mandinya Simba ya kalau habis dulu Kak disitu nah sekarang sudah ambruk ya ambruk bah apa Simba kalau buang air besar gimana di sana ini juga WC ini WC jadi dari pemerintah tapi belum pernah saya Oh ini dari pemerintah Iya Oh udah gitu ya itu ya enggak pernah dipakai gitu disitu Oh ya ada WC sudah lama sih ya itu kan baru jadi rumahnya ya dulu ini ada temboknya gitu yang banyak ya temboknya terus ambruk ambruk jadi kayak gini terbuka ya ini duduk sini nggak papa mbak nah kotor di sini nggak apa-apa kali simba duduknya nah teman-teman sore ini saya bahagia ya maksudnya bisa ketemu Simba lagi nih Alhamdulillah saya bisa lihat Simba lagi tertawa lagi gitu ya yang kemarin video pertama itu emang saya itu nggak sengaja ketemu Simba ya karena posisinya saya itu nyari nih nyari yang katanya malem-malem ada orang sering selipar-selipar di kuburan gitu ternyata Simba teman-teman ternyata Simba ya Mbak Lis jadi kayak gini penampakan rumahnya dan ya beginilah yang bapak baik kandang ayam bukan rumah oke Mbak Selam ada ini teman-teman pada nanya nih si Simba selama jadi juru kunci di sana emang enggak 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 takut ada apa om jam tiga malam kedua ya saya kesitu ya sampai jam empat lah saya duduk lah enggak ada apa-apa tapi sebelahnya S1 ini ya anak lelaki masih bujangan waktu itu Hai dia nyekarong sama orang tuanya ya bapaknya dari tanah yang kandak ya dari situ keluar terus dia lari tahu sih rambutnya panjang melihat perempuan gitu perempuan panjang terus dia lari tapi saya kan sebelah sana ya enggak tahu apa-apa kamu kenapa sih lari-lari nah Mbak enggak tahu enggak tahu orang liwat ada ular tapi saya enggak tahu gitu biarin jangan cari makan kamu berarti Simba selama dimakam itu enggak pernah lihat apa-apa ya enggak pernah lihat ya tapi ini kan apa saya dengar ya dengar begini kan misalnya jadi dari sana dari sini kan ada ya lihat ular di sini eh kamu udah ngapa sudah pergi saja saya jangan ganggu ya saya enggak mau ganggu situ dia lari entah larinya kemana saya menek apa ya saya mau ngambil bunga ya terus kan itu gerombolan ya sekarang masih set terus ke atas banyak sih ya ada ular gini ish mau apa mbak saya bilang gitu mau apa di sana saja pergi saya enggak apa-apa Kak saya mau ambil bunga tapi kalau mbak enggak dapat saya naik ya saya mau turun aja lah saya mau turun kelihatan kelihatan ke sini lagi namun pulang ya tapi ularnya itu besar-besar ularnya besar gitu wow untung ya karena ya sudah menggigit musik patok lah kok berarti Simba naik-naik pohon nih ya terus di atas ada ular gini masalah naik ada ular waduh terus dosok apa sih mesti ular nyata iya saya pernah terus saya bilang loh sama nah ponakan saya eh disitu ada ular apa saya situ jangan ke situ nggak pernah ditahui terus dia cek saya sih tahu tapi enggak pernah enggak pernah lihat gitu om roti yang juguli saya jadi kunci sih saya kan orang perempuan jadi kunci kan enggak enak ya tapi waktu dulu udah begitu kotor sekarang kotor gitu ya kram apa daunnya bunganya semua jatuh ya dulu udah begitu iya oke jadi gitu teman-teman dulu itu Simbah pernah mengalami kejadian ketika mau ngambil bunga ya Mbak Simbah naik itu ada ular dan ada lagi ada ular gede ya Mbah di Batu Nisan ya pilih di Batu Nisan Simbah itu posisinya lagi ngapain duduk iya berdiri ya terus diomongin sama Simbah eh mau ngapain gitu iya enggak enggak mau ganggu itu juga jangan jangan ganggu saya bilang gitu terus ngelang hilang Oh terus ngerti berarti bah jangan ganggu saya ya Mbah saya bilang gitu tapi ya enggak ganggu lah kalau ganggu tetap saya mati di situlah iya berarti emang iya logikanya kalau emang itu ular liar teman-teman ketika ada orang dia merasa terancam pasti matuk tuh iya mungkin itu ular siluman bisa jadi Mbak kurangkali hehehe tapi ya positif ini aja lah ya oke yang saya bilang ini cepet pergi saja Mbah eh pergi-perginya saya enggak tahu tahu-tahu hilang gitu iya Mbah kemana Mbah tapi lagi-perginya saya ingin malah enggak ada 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 apa-apa ya Nah kalau misalnya ada orang meninggal nih orang meninggal ya itu kan pasti Simba di sana ya Nah malamnya itu ada apa enggak ada apa-apa ya cuma kadang-kadang ya orang perempuan Oh masih muda baru punya anak satu mati ya tapi kok baru saya bilang gitu mungkin ada yang yang bocor mungkin saya bilang sama suaminya itu diurup tuh dikasih tanah lagi biar jangan bau enggak bau sih berarti orang meninggal terus beberapa hari bau gitu kecium gitu padahal ditutupin ya sama tanah ya mungkin ada yang bocor Oke Mbah ini ada titipan dari teman-teman buat Simba dari teman-teman yang pada nonton Simba ini diterima itu dari teman-teman yang nonton dari teman-teman yang dari Taiwan Hongkong juga ada eh iya 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 pada ngasih juga ada dari kota mana gitu ya pokoknya hamba Allah lah ya Alhamdulillah Alhamdulillah ya kalau maksudnya Hai bilang terima kasih sama mereka ke sana Mbah kelihatannya terima kasih apa sih apa sih namanya Mbah Allah gitu ya terima kasih saya dikasih uang ya dan didoain juga Iya semoga lancar rezekinya ya iyalah dong ke lancar panjang umur panjang umur iya rambang rezeki nek amin saya bilang gini siang malam saya nangis ya aduh saya inget dikasih uang itu sih ya Oh Simba nangis kenapa iya 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 saya dikasih uang di kuburan kenapa nangisnya itu kenapa Simba nangisnya ya ya hidup saya kok sampai begini sering dikasih uang Oh itu kan ya nggak apa-apa dikasihkan karena saya itu gimana ya menurut saya Simba akan kerjanya juga kayak gitu nah iya uangnya dapatnya sedikit jadi saya ada rezeki ya saya bagi gitu itu juga banyak teman-teman mungkin nanti kalau ada lagi dari teman-teman saya juga kesini lagi kasihin ke Simba lagi gitu ya makanya saya namun eh minta tolong sama Simba kalau Simba sholat Simba doain tuh temen-temen yang ngasih Iya dari hamba Allah didoain biar panjang umur murah rezeki ya iya kampak rezeki namin gitu ya nanti Insya Allah saya pengen ajak Simba beli kerudung punya mau nggak mau mau sama mukena mukena ada ada Simba yang Simba butuhin apa sih baju-baju janganlah makan banyak-banyak ya ini kerudung aja ya nanti beli yang banyak acet kenapa utang juga banyak nggak ini kan udah jelek ganda yang dirumah eh hahaha mau nanti saya ajak mau mau oke teman-teman next kita mau ajak Simba suruh belanja ya shopping cuy iya mbak iya Simbanya jadi banyak nih teman-teman yang istilahnya nonton Simba itu katanya pada nangis maksudnya banyak pelajaran yang Simba sampaikan untuk kita-kita yang belum menginjak seumuran Simba ya Simba yang lebih lebih sepuh yang lebih pengalaman berbagi cerita teman-teman bisa menerima ke istilahnya dapat pelajaran baru arti kehidupan gitu Mbak ya pokoknya saya gitu ya teman-teman saya kesini karena ada titipan dari teman-teman saya sampaikan amanah dari teman-teman saya kesini dan Insyaallah next next video saya bakal ajak Simba berbelanja nih ya Mbak ya Iya nggak nggak malu ngecat layak lah kok malu enggak lah masa malu yang enggak malu lah Mbak enggak belanja nanti ya Nah gitu aja teman-teman ya mungkin eh kalian bisa ambil hikmah dari tayangan saya semoga saya doakan kalian semua yang sudah support saya yang sudah ngasih donasi ke orang-orang yang saya kunjungi saya doakan kalian panjang umum sehat selalu dimurahkan rezekinya dan dilimpah ruahkan kemudahan-kemudahan apa saja yang sedang kalian cita-citakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengabulkan doa-doa kalian ya semoga di tahun ini yang kalian pengen punya rumah di tahun ini pengen punya cita-cita kalian dikabulkan lah ya Mbak ya kayak gitu ya Mbak ya iya oke mungkin segitu aja kali ya karena udah mau hujan lagi nih Mbah disini jangan udah menung dapat nggak usah nggak usah minum yang penting Simba sehat-sehat ya ya benar bentar lagi udah mau azan sini teman-teman Simba nya juga mau sholat ya Mbak ya Mungkin gitu aja ya nanti juga ya pokoknya next kita lanjut terus berkunjung ke Simba nggak papa ya Mbak ya bosen nggak kalau saya kesini terus sungguh mati enggak sungguh mati dong hahaha sungguh nggak papa iya nggak apa-apa ya Oh iya seneng temen-temen iya seneng temen-temen ya makanya gitu sama ya sapa saja lah iya Oke gitu aja ya Mbak ya saya mungkin mau pamit nggak papa ya udah ya udah Mbak sapa dulu teman-teman Terima kasih banyak berasih ya oke gitu aja lah mungkin Mbak iya Aduh saya pamit Simba sehat-sehat ya iya hehehe oke teman-teman mungkin gitu aja saya mau pamit pulang hehehe karena masih banyak nih maksudnya bukan sok sibuk ya masih banyak jadwal-jadwal yang belum saya datangin masalahnya ya gimana cuaca gitu ya teman-teman ya udah mungkin gitu ajalah terima kasih banyak saya Dendini pamit undur diri wabillabil topik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye